Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menganalisis terjadinya peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sedang di beberapa wilayah Indonesia yang akan berlangsung hingga pertengahan Desember. Curah hujan tinggi pada awal Desember berpeluang terjadi di wilayah pesisir barat Sumatera dan Kalimantan bagian utara dan tengah, sementara untuk sebagian Jawa, Sulawesi, dan Papua, curah hujan diperkirakan ringan hingga sedang. Wilayah terutama Jawa, potensi hujan terkonsentrasi di Jawa bagian selatan ya, di Jawa tengah bagian selatan, begitu pun di Jawa timur bagian selatan dan timur. Wilayah Jakarta khususnya, kita perkirakan potensi hujan lebih terkonsentrasi di wilayah Jakarta bagian selatan, di timur, dan di barat. Kita perkirakan hujannya ringan hingga sedang. Meski sejumlah wilayah di Indonesia masih memasuki musim penghujan, namun masih ada wilayah yang mengalami kekeringan. Meski demikian, BMKG menilai fenomena cuaca yang tidak merata di wilayah Indonesia adalah fenomena yang wajar dan sering terjadi di masa peralihan dari musim panas ke musim hujan seperti sekarang ini. Kalau kita lihat beberapa tempat memang baru masuk musim persisi ya, akan masuk ke musim hujan mungkin di binggu kedua atau di binggu ketiga atau mungkin bisa kita katakan di das harian kedua sekitar tanggal 11 sampai tanggal 20 itu seperti di daerah sebagian, di daerah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Dalam menghadapi perubahan cuaca ini, BMKG akan terus menginformasikan perakiraan cuaca kepada hal layak. Masyarakat pun diminta untuk tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi atau bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti angin kencang, banjir, dan longsor. Media Tawadu, Herdin Askolani, DAE TV Terima kasih telah menonton!